Menjadi narasumber di seminar online membentuk pemimpin yang mumpuni, Ngopeni, Lan Ngeladeni, yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, BPSDMD, Jateng, pada Kamis tanggal 11 November. Wakil Gubernur Tajiasin berpesan menjadi pemimpin harus mempunyai kualitas dan karakter yang baik. Karena orang yang mumpuni itu biasanya juga merantasi, utawa sembodoh, lan-sumbot. Mumpuni namun cuma omong doa, utawi biasanya pun bahasa ini pun itu omdo. Tapi bisa dibuktikan dan mampu memberikan perubahan berarti bagi yang dipimpin, sehingga semakin sejahtera. Pemimpin itu memiliki tanggung jawab terhadap anak buahnya. Baik kita memimpin itu bertanggung jawab atau memperhatikan anak buah kita, baik itu lahir maupun batinnya. Menurutnya menjadi pemimpin di pemerintahan harus berorientasi terhadap masa depan rakyat? Inilah tugas kita. Maka kalau kita bekerja, jangan hanya memikirkan pimpinan kita bahagia atau tidak. Tapi kita harus menanamkan bagaimana masyarakat kita yang kita pimpin, yang kita openi, ini mendapatkan kebahagiaan. Selain itu, karakter seorang pemimpin juga harus diimbangi dengan sebuah aksi. Taji Yassin berharap hal ini bisa menjadi contoh bagi ASN dalam menjaga profesionalisme kerja.